Kita akan masuk ke informasi segmen ekonomi dan saat ini sudah bersama seorang analis teknikal saham bersama saya Pak Andri Cho. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mungkin kita langsung bahas aja karena kita tahu bahwa IHSG sangat terpengaruh oleh bursa global juga. Ya. Nah, kemarin memang masih krisis, diseputar krisis Eropa ya, main issue-nya. Tapi kita sekarang saat ini saya mau membahas mengenai Dow Charge. Dow Charge, ya. Mungkin bisa langsung, ini ya. Ya, kita akan masuk charge yang pertama. Oh, Jones ya. Oke, kita akan masih tunggu untuk Dow Charge-nya, mungkin sampai ketemu nanti. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh market adalah FOMC meeting di tanggal 20 dan 21 September. Itu mengenai kebijakan monitor yang akan dibicarakan oleh Ben-Ben Nake. Tapi kalau kita lihat sepekan ke belakang, index Jones ini mengalami penguatan ya 4 hari berturut-turut. Dan kelihatannya masih akan melanjutkan di level 11.500 ini sampai 11.700-an. Baru kita akan melihat di level 12.000 untuk Dow Jones. Nah, untuk pemerintah di rumah mungkin tidak perlu khawatir selama Dow Jones ini masih di atas level 10.600. Dan kelihatannya jangka pendek ini yang dilakukan oleh The Fed sepertinya akan membuat, maksudnya membiarkan suku bunga itu stay the same. Atau mungkin akan turun satu poin. Sehingga kelihatannya uang di market akan terus lebih banyak nantinya. Dampak dari krisis Eropa sendiri untuk Dow bagaimana? Oh ya, kalau yang di Eropa yang terjadi adalah isi terakhir Yunani untuk tetap dalam Uni Eropa ya. Jadi sehingga kemarin sempat berimbas positif juga terhadap market redional. Ya, ini kita sudah lihat charge-nya sudah ada. Mungkin bisa dilihatkan ini maksudnya pola flag ini apa? Ya, jadi sebenarnya ini pola inverted flag. Jadi kalau terjadi penurunan yang cukup drastis di sini, kemudian ada sedikit konsolidasi. Semoga sebenarnya pola inverted flag ini kurang bagus ya. Tapi ya kita tetap ini hanyalah asumsi ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi yang saya sarankan adalah kita perhatikan nanti di level 10.600. Nah kalau bisa lihat ini 10.500, ini 10.700. Dan kemudian baru kita menuju level 12.000. Nah level 12.000 ini sebenarnya kalau saya hitung secara teknikal, ini ada resistance yang lumayan perlu diperhatikan nih. Jadi mudah-mudahan bisa terus berlanjut kalau ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah Amerika. Nah tadi kita tahu bahwa sudah 4 hari Dow cenderung naik ya. Pengalami penguatan. Nah kira-kira akan rekonsiliasi dulu atau bagaimana? Sepertinya dia masih akan bergerak di kisaran 10.500 ya ini ya. Saya lupa angkanya. Sorry, di 11.000 sampai 11.500. Sampai 11.700 di kisaran seperti itu. Kalau dilihat dari cat ini, kemungkinan 1 minggu ke depan masih akan di kisaran. 11.000 sampai 11.700 kalau saya lihat ya. Berarti kalau misalnya Dow masih konsolidasi, IHSG sepertinya akan mengikuti. Kurang lebih akan mengikuti. Baik, kita lihat IHSG-nya. Ya. Nah ini IHSG kita. Oke, kalau IHSG kemarin sempat menembus supportnya sebenarnya di 3761. Sehingga dia mencoba untuk menuju 3.590. Tapi karena ada sentimen yang cukup baik dari Dow dan dari Eropa. Sehingga di sini candle terakhir hari Jumat ini menunjukkan penguatan. Dan kelihatannya akan menuju di level resistance selanjutnya nih. Menuju level 3.900an. Sampai nanti ada 4.020 yang merupakan resistance yang cukup kuat di sini. Nah selama Dow Jones masih bergerak yang tadi saya bilang konsolidasi atau sideway. Kelihatan ini IHSG pun akan bergerak di antara 3.700 sampai 3.900 atau 4.000 yang disebut level psikologisnya. Tapi kalau di posisi candle ini kan saya lihat posisi terakhir ini sudah agak jauh di bawah. Apakah ini juga sudah memperkuat beberapa analis yang mengatakan ini sudah oversold kondisi IHSG sekarang? Sebenarnya oversold atau tidaknya itu tergantung view-nya yang tadi kita sudah diskusikan ya Mbak ya. Jadi kalau jangka pendeknya mungkin di sini ya betul ada potensi short term untuk reversal. Sehingga oversold itu adalah jenuh jual. Sehingga ada kecenderungan dia rebound balik naik. Dan memang betul di sini terjadi pola rebound di sini. Dan kelihatannya akan menuju yang tadi saya bilang 3.920. Nah yang perlu diperhatikan dari IHSG adalah angka 3.590. Jadi kalau angka 3.590 ini ibaratnya 10.600 tadi di Dow Jones. Selama angka ini tidak ditembus IHSG masih akan bergerak di antara 2 angka 3.590 sampai tertingginya sempat di 4.000 kurang lebih hampir 4.200an. Nah ini adalah garis yang disebut garis downtrend. Jadi jangka Agustus sampai Septembernya memang IHSG mengalami pelemahan. Tapi orang kan ada yang bertanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!